Intro Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lawli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa, diawali dengan Tortor Somba, Ketua DPD PKS Simalungun memakaikan gotong Simalungun kepada Wakil Bupati dan mengalungkan Uloska Simalungun sebagai bentuk penghormatan, dilanjutkan dengan pembacaan Kitab Suci Al-Quran dan upacara nasional dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Simalungun menggelar rapat kerja daerah di Kedung Mui Jalan Asahan, Kecamatan Siantar Minggu 29 Mei 2022 Hadir pada acara rakerda DPD PKS Wakil Bupati Simalungun Haji Joni Waldi Anggota DPRD Simalungun Haji Usmayanto Ketua DPD PKS Simalungun Jumali Bersama seluruh kader pengurus DPD dan seluruh Dewan Pengurus Cabang Sekebupaten Simalungun dan Sayap Partai PKS Muda Ketua DPD PKS Simalungun Jumali menyampaikan Tujuan rakerda adalah untuk mengkolaborasi semangat dan transformasi dengan menyusun strategi-strategi menuju pemenangan PKS yang lebih baik di 2024 mendatang Tahun 2022 ini adalah waktu kita untuk melakukan soliditas dan sinergitas Sehingga kerja-kerja PKS bertujuan untuk menggalang kesulitan dan sinergi antar bidang Juga penguatan pengurus di DPD dan DPR Penguatan kader-kader di daerah dan menyusun strategi guna meraih kemenangan pemilu di 2024 Harapan kita di Simalungun mampu meraih satu fraksi ucapnya Pak, hari ini coba menjelaskan kegiatan ini Kegiatan apa Pak? Lalu bagaimana ke depan seperti apa PKS ini Untuk kemajuan khususnya di Kabupaten Simalungun Pak? Ini kan rakerda, kalau bukan ini adalah fokus untuk penguatan basis politik Bagaimana kita masih di 2024 bisa mencapai kemenangan Jadi rakerda mencoba program bagaimana kita bisa melangkah ke 2024 Selanjutnya yang lain dengan populasi tutur Baik DPC, dua tahun nanti Kemudian kesiapan kader bisa melakukan penguatan perusahaan baru Bagaimana nanti kembang PKS bisa mencapai Banyak laksimun sehingga target satu fraksi bisa mencapai Sementara itu Wakil Bupati Simalungun Haji Joniwaldi memberi semangat dan newejangan Untuk meraih kemenangan memang tidak mudah Butuh semangat dan kerja keras PKS di Kabupaten Simalungun saya kira sudah cukup solid Namun perlu lebih giat mengkader umat dan memberikan keyakinan kepada masyarakat Simalungun Bahwa PKS adalah partai yang amanah dan berahlah kulung karimah Harapannya tentu PKS akan menjadi partai yang besar Menghadirkan program kerja yang dapat memberikan kontribusi maksimal Untuk memajukan Kabupaten Simalungun khususnya Ya hari ini adalah hari yang luar biasa yang bisa hadir di tengah-tengah Raka Rada PKS di Kabupaten Simalungun Bicara ini dikemas luar biasa bagusnya, dan kita sama-sama katakan tadi harapan-harapan dari dua DPD di KSP dan Stringor yang mengusah tema pada hari ini transformasi dan kolaborasi. Harapan kita tentunya merangkau ya, merajutnya saran yang bagaimana disampaikan tadi DPD, tentunya harus ada kerjasama yang kuat dari seluruh sekedar baik pada partai, semacam-semacam partai yang ada di KSP dan Stringor. Lalu Pak, harapan dari kita sendiri, Pak, selaku waktu berhati, Pak, kira-kira apa, Pak, untuk PKS ini ke depannya, Pak? Harapan saya berhati-hati, Pak, PKS untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dan merangkau pembangunan, Pak, PKS tetap menjadi sebuah partai yang melalui seorang dan mendepankan selaku tarifah. Kegiatan tersebut juga diisi dengan berbagai atraksi dan hiburan lagu-lagu islami, menyemangati perjuangan meraih suara yang lebih besar di 2024. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Ajis, Monalisa TV, mengabarkan.